Terima kasih 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 Sebelum kita bicara albumnya cerita dulu tentang lagu ini Ini bukan pengalaman pribadi atau pengalaman pribadi Kamu tadi nyanyiin ya Sungguh Pakai feeling Pengalaman pribadi Oh ya Aku bicara-bicara Pengalaman pribadi Tapi kamu gak apa-apa kan Tapi ini kan yang nulis lagunya Badai ya jadi ceritain tentang lagu ini Lagu ini sebenarnya Tadinya itu Pas terakhir-terakhir albumnya mau rampung Itu baru ketemu nih sama Badainya Dan akhirnya dikasih begitu Dikasih aku sama sekali gak pernah cerita Gak pernah kayak curhat-curhat gitu sama Badai Tiba-tiba pas denger Oke Pas banget nih Oh gitu Oh jadi bukan dari kamu curhat Badai bikinin aku lagu Terus jadi aja lagu Cinta Tanpa Restu Tapi akhirnya Tapi kalau nyanyiin lagu yang atas dasar pengalaman pribadi Sakitnya disini kan nyanyiinnya Banget Cuma Karena ini jangka waktunya masih deket Kemarin ini baru abis ngelewatin keadaan kayak gini Jadi sempet Bayangan Badai itu aku akan one take gitu Tapi ternyata gak terlalu emosional Aku akhirnya jadi beberapa kali take dulu Mesti diem Anak itu dia Aku baru mau nanya kayak itu Jadi kalau misalnya pengalaman pribadi Kadang-kadang bisa gampang Karena Badai berpikir cuma one take Atau kadang-kadang malah karena terlalu emosi Jadi itu ya Tapi sekarang nyanyiinnya sudah oke ya Insya Allah Cinta Tanpa Restu ini juga mewakili Semua-semua yang di luar sana yang mungkin mengalami hal seperti itu Tapi gak usah terpuruk sama keadaan Atau jadi bisa kamu berkarya Bisa jadi single andalan lah ya Nah kalau album ini lagi ceritain Ini album ini nanti keluar di September September Lagu-lagunya dari siapa aja ada yang kamu juga tulis ya? Iya Oh Tepeng masih inget Alhamdulillah Lagunya lagunya ada dari adek Govinda Ada Takaeda Ada Badai juga disini Ada Butiran Debu nanti masuk juga Masuk juga? Karena aku sempat cover Butiran Debu kan Itu masuk juga Dan sisanya ada juga aku yang tulis Nah ceritain lagi kesempatan ada disini Yang kamu tulis ini seperti apa lagunya? Yang aku tulis itu ada dua Karakternya ada yang middle tempo Yang temponya sedang sama lambat Yang sedang ini aku terinspirasi Sama semua orang-orang yang ada di lingkungan aku Yang kayak gini Teteh Kadang-kadang kita mau manggung Orang gak mau tau kan kita lagi kayak gimana perasaannya Tapi itu udah tugas kita untuk menghibur Untuk tampil menghibur Dan cuma orang-orang yang deket yang bisa tau Dan bisa bangkitin lagi kita punya mood gitu Dan itu akhirnya aku tulis Ini yang judulnya yang Mari Bernyanyi itu? Yang itu ya? Nah itu salah satunya buat fans aku juga Boleh kasih sedikit ini gak sih bocoran? Boleh Seperti apa boleh ya? Oke sih Coba seperti gimana? Mari Bernyanyi Hilangkan Duka di hati Lupakan segala Beban di dada Tersenyum lagi Hilangkan Duka di hati Lupakan Lera Dan kini waktunya Kita berdansa Kalau jadi penyanyi Kalau jadi penyanyi enak banget ya Kayak dibuat Ada konsepnya Konsep betul ada gitu Cuma Apa ya? Yang ini tuh lebih dalam sih Lebih dalam? Apakah karena kamu mengalami Sesuatu dalam hubungan juga Seperti kamu bilang? Kayak gitu? Boleh jadi Kayak gitu Tapi kalau di album kedua Juga sebenarnya banyak yang aku lewatin juga Cuma Kayak tadi cinta tanpa restu Itu kan sebenarnya Siapa sih orang yang gak mau bertahan Untuk Orang kita sayangin Iya betul Tapi mengalah dalam keadaan mencinta itu kan berat kan Betul sekali Itu ini yang ngebuat kayak Apa ya? Menggambarkan untuk berbesar hati gitu Galau nya tingkat tinggi ini kayaknya Galau tingkat dewa Aku denger ada suara-suara di penonton Ini pada lagi galau juga ya Pada gini kayak suaranya Sakit Sakitnya udah gak disini Disini naik ke Ubun Tapi gini ya Bicara soal cinta tanpa restu ya Sekarang mungkin sudah kamu lewati Semoga semuanya sudah bisa baik-baik aja dari sini Yang penting kan kamu fokus sama album ini yang mau keluar Tapi di luar sana ternyata banyak juga Ada beberapa yang mengalami cinta tanpa restu Oke Karena orang tua Karena keadaan Karena berbagai macam hal lah Oke Ini kemarin Dari kemarin kita sudah belas di Twitter Kita tanya Dan kita minta orang-orang Kami minta orang-orang Untuk kirim lewat email Cerita tentang Cinta tanpa restunya mereka Dan ini sudah ada Jadi ada 1335 email yang masuk Dan setelah dipilih dalam waktu 2 jam Dapet 3 Kita bacanya cepat banget gitu ya Jadi sekarang kita Ini ya Kita acting ya Seolah-olah kita di radio ya Dan kita membacakan cerita ini Bahwa orang-orang ini Ada yang mengalami Cinta tanpa restu ini Ada back soundnya ya mas ya Ada back soundnya Untuk yang mengalami hal yang sama Aku cuma minta tolong Gak usah terbawa perasaan banget Ini jadi gagal Aku sebentar Ini horror atau apa? Iya Ini mistik Ini jadi mistik kayaknya Coba di nyamuk aja Aku takut kalau kayak gini-gini Aku suka parno Kamu ngeluarin sesuatu Terus ngagit-ngagitin aku Aduh-duh Aku juga pernah Oke Oke Gak ada kan? Gak ada Kamu baca yang itu Saptaji Ibnu Adrian Shah Di emailnya gak perlu dibacain ya Gak usah Oke Halo Mbak Sarah Terus pakai feeling Gue mau ikutan curhat nih Tentang tema yang udah ditentuin Yaitu Cinta tak direstui Oke Kita langsung aja ya Menurut gue sih Cinta tak direstui itu ya Wajar-wajar aja buat gue sih Mungkin Karena di dalam Kedua pasangan tersebut Ada yang tidak disukai oleh orang tua kita Seperti masih kecil Beda agama Beda usia jauh Beda budaya Dan bla 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 Tapi ya Itulah cinta Mau tak mau kita bisa mengambil keputusan yang terbaik Buat gue dan pasangan gue Namanya aja cinta tak direstui Udah dulu ya gue curhatnya Bye Salam nih buat hostnya yang kece Aku baca berikutnya ya Iya Dari Julianti Mustika Ini sedih jangan Oh iya Bulan Juni kemarin Tepat 12 tahun Aku membina keluarga kecilku tanpa restu Kedua orang tua suami Walau kami sudah dianugrahi dua anak Hati mereka tak luluh Aku juga bingung Kenapa sih dengan mertuaku itu Padahal waktu kami meminta restu Mereka menginjinkan Tapi pas kami menikah Mereka berhalangan hadir Oh my God Sekali Cukup panik waktu itu Tapi alhamdulillah pernikahan tetap berjalan Kitmat Walau terlihat di raut muka kedua orang tuaku Suamiku orangnya baik dan sangat penyayang Dia juga sangat hormat pada keluarga ku Sulit untuk benci sama dia karena latar belakang keluarganya Makanya sampai kini pernikahan ku berjalan dengan tentram Walaupun hidup kami pas-pasan Namun suamiku berhasil membuat keluarga kecilku hangat dan damai Namun satu silaturrahmi dengan keluarganya sampai kini tak pernah berubah Semua tampak sembuh Kalau bertemu senyum hambar saja mereka sama aku Saat aku melahirkan mereka tak peduli Kini dua cucu cantik pun tak mampu mengubah sikap mereka menjadi hangat pada kami Terlebih setelah ayah mertua meninggal dunia Makin putus hubungan kami untuk bertemu saja sulit Sepertinya ibu dan saudara suamiku tak sudir menerima kami Aku dan suami cuma pasrah dan berdoa Semoga saja satu hari nanti mereka bisa memahami kami dan menerima kami sebagai keluarga Oh Julianti Mustika Oke ini berat banget Berat sekali terima kasih Oke cukup boleh diperankan dulu Cinta itu memang satu hal yang semua orang butuh Tapi gak semua orang bisa memahami cintanya orang lain ya Tapi sekali lagi Teri semoga kamu baik-baik saja Sekali lagi kita tunggu album kamu Berapa lagu isinya? Sebelas Berarti kamu nyanyi semuanya? Enggak Enggak bisa mini konser itu gak mau? Mau sih Tapi datanya bosen ya? Gak apa-apa Sebelas berarti kamu nyanyi satu Sepuluhnya nanti aku aja Tenang aja Mungkin akan pulang Oke dan kamera akan mati Teri terima kasih Sudah perform disini Cinta Tanpa Restu Sukses buat kamu Semoga menemukan cinta yang nantinya lancar-lancar aja Terima kasih Untuk semuanya disini Semoga gak jadi galau ya Gara-gara penonton akhir Tadinya yang happy langsung jadi Gitu ya Keluar dari sini kamu harus senyum ya Untuk yang lagi galau Lagi jomblo Langsung ketemu pasangan Atau saling pacaran aja yang ada disini Terima kasih Terima kasih Terima kasih